kembali lagi di channel file and service video kali ini kita mendapat titik mobil yang bermerek Isuzu ini dia seperti ini tipnya dan kita lihat ya nomor serinya di sini nomor serinya adalah DM722 KA nah ini tipnya tidak rusak tapi konsumen bingung bagaimana cara menggunakan tip ini ya kita coba dulu nyalakan dengan adaptor saja di sini saya menggunakan adaptor 12 volt 3,3 ampere ini harusnya instalasinya menggunakan aki ya karena ini adalah tip mobil itu karena kita buat meragaiin ini saja kita menggunakan adaptor terpasang dulu soketnya dia adaptornya mulai kita colok dengan kabel powernya ya instrumen langsung kita menggunakannya dengan adaptor saja ketolok dulu ini lampu indikator sudah menyala kita tunggu sebentar kita nyalakan kita pencet tombol powernya tunggu di layarnya nah di layar sudah muncul tulisan Isuzu dan permasalahan di sini di sini ada tulisan perhatian di bawahnya ada tulisan setuju tapi tidak bisa kita pencet ya karena lihat ini bukan touchscreen nah ini kita kita pencet tombol-tombol menu-menunya juga tidak bisa ya ya tidak berpengaruh di tampilan atau di fungsinya seperti ini tombol full mata puter-puter sama aja ya tidak ada perubahan ini saya buka kepalanya seperti ini atau saya pasang kembali nah pikiran sih harusnya bisa mereset ya data tidak bisa masih sama aja nah kita buka dibalik dibalik kepala tip ini ada tombol rahasia kita lepas dulu nah ini dia ini adalah tombol reset ya tombol reset yang bisa kita pencet menggunakan benda kecil seperti jarum atau tusuk gigi atau bambu kalau yang kecil jadi kita tusuk seperti ini kita tahan sebentar lalu kita lepas nah dia akan reset otomatis ya kita tusuk lagi nah ini udah kita reset dua kali seperti ini suara resetnya nah kita pasang kembali ya kepala tipnya disitu ada lampu indikator rana merah kelap klip itu menandakan kepala tip lepas jadi kita pasang nah lampu akan berpindah ke tombol power nah sekarang kita pencet tombol powernya ya apakah ada perubahan yang di susuk nah sama aja ya tidak ada perubahan sama sekali tetap muncul tulisan perhatian dan baca-bacaan nah saya akan memberi tahu cara kedua yaitu menggunakan tombol ESC disini ada tombol ESC yang harus dipencet dua kali ya seperti ini tap-tap gitu nah saya coba ya saya pencet dua kali seperti ini dan ini ya menunya sudah muncul ini menu radionya sudah muncul tombol volume udah bekerja seperti ini nah saya pencet tombol lain nah ini ada tombol AF-in ya buat AUX atau USB nah ini saya pencet lagi ke radio nah ini karena kita pencet ESC dua kali jadi muncul ya tampilannya ya oke selamat mencoba sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax